Bandara Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur, terus dikebut pengerjaannya agar bisa beroperasi secara penuh pada September 2024. Setelah selesai, maka bandara tersebut akan didarati pesawat kepresidenan. Awal September, Bandara IKN bisa didarati, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip selasa. 27 Agustus 2024, sebelum didarati pesawat kepresidenan, landasan Bandara IKN terus dilakukan uji coba, prosesi uji coba lepas landas dan pendaratan yang dilakukan menggunakan. Pesawat kalibasi jenis King Air tipe 200PK Chao, berjalan mulus dan lancar, Proving Flight merupakan proses uji operasional yang dilakukan untuk memastikan kesiapan terbang di rute penerbangan baru. Setelah uji coba ini, akan dilanjutkan sejumlah asesmen lainnya terkait keselamatan dan keamanan penerbangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, sekaligus PLT Kepala IKN, Basuki Hadimulyono menyampaikan, Presiden Jokowi akan berkantor di IKN setelah Bandara IKN bisa digunakan secara baik. Basuki menyampaikan, saat ini pembangunan runway Bandara IKN telah mencapai panjang 1025x30 meter, setelah pembangunan runway selesai, akan dilakukan pemasangan lampu-lampu di. Sepanjang jalurnya, Basuki mengungkapkan terkait kesiapan sarana dan prasarana di IKN, menurut dia, kantor Presiden sudah siap digunakan, termasuk tempat tinggal Presiden Jokowi di Istana Negara. Selain itu, sebanyak 14 rumah menteri juga telah siap dan terus ditambah pembangunannya, Basuki menambahkan, rumah aparatur sipil negara, ASN, juga turut dirampungkan, termasuk untuk karyawan PUPR dan otorita IKN, OIKN, tak hanya Presiden Jokowi, Basuki mengatakan bahwa dirinya akan turut pindah untuk berkantor di IKN. Sebab kantor sementara kementerian PUPR dan OIKN juga telah tersedia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.